Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel youtube saya hari ini cerah banget Jadi pengen bikin satu topik untuk sharing ke kalian semua semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semua Nah beberapa waktu yang lalu ada yang nanya ya di DM atau mungkin di komen gitu ya tentang perbandingan antara sebenarnya Ada nggak korelasi antara Narcistic Personality Disorder atau NPD dengan Bipolar atau Bipolar Disorder gitu Nah mungkin ini untuk nambah ilmu pengetahuan ya yang pengen tahu tentang apa sih sebenarnya Bipolar Bipolar itu apa sebenarnya Tapi yang bentuknya lebih secara edukatif atau lebih secara psychology gitu ya Nah di dalam video yang judulnya Bipolar VS NPD ini saya akan membahas dibagi menjadi dua part 1 dan part 2 gitu ya Nah yang ini adalah part 1 dimana saya akan membahas atau sharing sedikit untuk pemahaman tentang Bipolar Disorder secara lebih general gitu Jadi sebenarnya Bipolar Disorder itu apa gitu ya Bipolar Disorder adalah sebuah gangguan mental yang dimana itu mengalami mood swing atau mood shift yang drastis gitu ya Jadi ibaratnya lebih ke arah mood swing ya memang dari namanya Bipolar ya polarisasi gitu kan Bipolar 2 polarisasi artinya ada ekstrim atau drastis kata kuncinya kayak gitu ya Nah dengan istilah secara medis itu disebut dengan istilah fase mania dan hipomania Nah untuk mengetahui tentang fase mania dan hipomania nanti saya juga akan jelaskan supaya lebih ngerti gitu ya tentang perbedaannya Nah dari fase mania dan hipomania ini Nah polarisasi yang kebalikannya yaitu fase low atau fase depressed atau fase depresi Jadi ada mania, hipomania dan fase depresi Nah shifting mood ini dapat berdampak pada kualitas hidup seseorang Bahkan memengaruhi kegiatan sehari-hari Nah kenapa kalau disebut dengan istilah Bipolar Disorder Tentunya kalau misalkan orang mengalami ini dan tidak mengalami gangguan dalam kehidupan sehari-harinya Ya tentu tidak mungkin ada ini disebut sebagai disorder gitu ya Tapi karena ini bisa mengganggu orang yang mengalami bipolar ini dan juga mungkin mengganggu orang-orang sekitar dan orang-orang terdekatnya Maka ada kategori tertentu di mana batas-batas tertentu orang ini membutuhkan bantuan gitu Nah bayangin nih kalau misalkan kita nih tiba-tiba ekstrimis Dalam arti kita gak tau nih tentang bipolar disorder sama sekali Tapi kita nih bisa ekstrim banget tiba-tiba kita jingkrak-jingkrak gitu ya Wah excited, super, full of energy Terus tiba-tiba orang yang kayaknya biasa aja gak pernah sering ngomong banyak Jadi bawel banget Jadi cerewet banget gak bisa berhenti-berhenti ngomong Bahkan gak tidur-tidur bener-bener kayak over percaya diri Terus kayak bener-bener secara physically bener-bener gerak terus gak bisa diem gitu lah ya Nah tapi ini akan menjadi aneh tiba-tiba kalau setelah mengalami fase itu Tadi kayak jingkrak-jingkrak excited itu Terus tiba-tiba langsung jadi low, depresi, melankolis gitu ya Kayak more or less kebalikannya banget gitu ya Kebalikannya banget Nah itu bisa mengganggu kegiatan sehari-hari gitu Nah dari bipolar disorder ini Pastikan ada simptomnya Nah simptomnya itu yang kayak tadi Yang kira-kira ya Itu nomor satu Punya energi berlebih, tidak terkendali gitu kan Terus nomor dua Pengen gerak terus kayak gak bisa diem gitu Kita kayak aduh kok diem dikit Capek ya kayaknya pengen gerak terus gitu ya Kadang sampe loncat-loncat bener-bener gila lah Nah kemudian yang nomor tiga Kayak percaya diri, excited banget gak terkonten Nah mungkin kadang ini nih Yang percaya diri, excited banget, exagerate gitu ya Terus orang mengkait-kaitkan dengan salah satu traits dari NPD Ya kan kayak grandiose gitu kan Nah itu memang sedikit overlapping Tapi dalam hal ini Dalam case bipolar disorder ini agak beda Karena ini hanya merupakan salah satu simptom Dari mania atau hipomania Yang merupakan salah satu simptom dari bipolar disorder gitu kan Terus yang keempat Tadi kan bisa lebih banyak ngomong gitu ya Dari biasanya jadi bawel banget, cerewet banget gitu kan Kemudian yang kelima bisa juga Tiba-tiba kayak muncul banyak ide Aduh pengen ini, pengen itu Ngomong ngelantur kemana-mana Tapi gak struktural gitu ya Jadi kayak lebih melampiaskan energi gitu Kemudian nomor enam Contohnya bisa juga Tiba-tiba jadi nekat Berani mengambil resiko Tapi kadang-kadang juga jadi klamsi ya Klamsi itu apa ya Kayak gegabah mengambil keputusan Karena dalam fase manik atau hipomanik ini kan kayak gak terkontrol gitu Jadi ketika ngambil keputusan juga jadi Pasti tidak dipikirkan mata-mata gitu ya Kemudian nomor tujuh pikirannya itu terus-menerus berjalan aktif gitu ya Aktif tapi gak terarah kayak brain rush gitu ya Brain rush Nah setelah mengalami manik atau hipomanik ini Tiba-tiba ada simptom yang namanya major depresif gitu ya Udah jadi excited banget Terus tiba-tiba jeglek gitu Major depresif Nah itu simptomnya apa Kalau udah masuk ke fase yang depresi ini Nomor satu Moodnya depresi Terus low banget Dari yang high low banget gitu Kemudian nomor dua Gak tertarik lah sama semua aktivitas Gak penting gitu Termasuk bisa gak doyan makan loh Bener-bener aneh gitu ya Bener-bener gak Ya namanya sesuatu yang terlalu itu kan Gak ibaratnya melebihi batas normal gitu kan Kemudian yang ketiga Lesu Lemah Tidak berdaya gitu ya Yang keempat Merasa Aduh gue ini gak berharga Gak berguna Kayak Jadi nothing banget yang tadinya Excited Percaya diri Tiba-tiba Down banget kebalikannya Kemudian nomor lima Gak bisa konsentrasi Bahkan Ada yang gak bisa berkomunikasi Secara normal gitu ya Yang keenam Ada juga yang saking lownya gitu Berpikir untuk Aduh buat apa sih Gue ngejalanin hidup ini Terus kayak jadi apa ya Melankolis gitu ya Kayak jadi bener-bener melankolis banget Ibaratnya kayak Jadi down banget gitu Nah Dari Symptoms yang tadi Manic dan hipomanic ini Itu memang Ada yang Menyebabkan Bipolar ini terbagi menjadi Dua Dua jenis ya Kita ngomongnya Nah Dan Dua jenis ini Sering disebut dengan istilah Bipolar 1 Sama Bipolar 2 Gampang kan Bipolar 1 sama Bipolar 2 Nah Sebenernya Bipolar 1 sama Bipolar 2 ini Bedanya apa Terus Parah yang mana ya Kalau Saya Menangkapnya Dari yang udah saya pelajarin sih Kesannya tuh Kayak lebih parah yang Bipolar 1 sih Gitu Nah Dari Dokter Timothy Jilek PhD Dia bilang tuh gini Kalau bedanya Bipolar 1 Bipolar 1 itu minimal Dia mengalami Satu kali Episode Manic Nah Tapi Bisa juga Diikuti dengan Beberapa kali Episode Hipomanic Nah Kemudian dia juga Mengalami Major Depresi Nah Dengan dia mengalami Manic Dan major Depresi Berarti kan parah nih Manic dan major Depresi Dia itu akan Kehilangan Kayak kenyataan Gitu lah Dalam istilah Psikologinya Dia bisa mengalami Psikosis Gitu ya Psikosis Termasuk kayak Delusional Kecemasan Terus sama juga Halusinasi Kayak gitu ya Nah nanti Saya juga akan Ngasih tau Bedanya Manic sama Hipomanic itu apa Gitu ya Kemudian yang Bipolar 2 Bipolar 2 Ini Orang ya bisa aja Ngomong Aduh gue nih Bipolar lah Tapi gue Bipolar 2 kok Misalkan gitu Nah itu kenapa Kok bisa ngomong Gitu ya Soalnya dia itu Sebenernya Cuma mengalami Satu kali Major Depresi Yang depressed Itu kan Fase yang Lebih ngeri Gitu kan Dan kemudian Mengalami Fase Hipomanic Jadi Hipomanic Sama manic Itu Simptomnya Sama Cuman Intensitasnya Itu Lebih parah Yang Manic Kalau yang Hipomanic itu Kayak istilahnya Lebih Mendingnya Gitu ya Ketika ini Terjadi sama Orang Bipolar Kan dia Gak bisa Ngontrol kan Kapan manic Terjadi Kapan Hipomanic Terjadi Terus Kapan Tiba-tiba Depresi Jadi Manic sama Hipomanic Bedanya apa Gitu kan Biar gak Bingung Manic itu Lebih Intens Diikuti Dengan Psychotic Psychotic Touch Yang tadi Kayak Halusinasi Direksional Dan Kayak Aduh Paranoid banget Gitu ya Jadi gak Terkontrol Nah Kalau misalkan Perbedaan dari Intensitasnya Berarti kan kita bisa Menjabarkan Kayak gini Manic itu Sintemnya Lebih ekstrim Kalau Hipomanic Lebih gak ekstrim Gampangnya Sampai ke rumah sakit Tapi kalau Hipomanic Kan Mungkin Belum Separah Manic Jadi Bisa Ditangani Orang-orang Terdekat Gak perlu Sampai Rumah Sakit Nah Kalau Orang Yang mengalami Manic Apalagi Lebih dari Sekali Terus Terus Gitu ya Itu sih Candungnya Ke bipolar Satu Gitu Kalau Yang Hipomanic Masih Maha Simptom Gitu ya Kita ngomongnya Candung ke Bipolar Dua Gitu Jadi Ini Sekilas Penjelasan Secara Mendasar Tentang Bipolar Disorder Gitu ya Kenapa kok Jadi Sering Bingung Gitu ya Kita Misalkan Interact Dengan orang MbD Kita kan Gak tahu Kan Kok dia Mode-nya Berubah-berubah Gitu kan Tapi terus Kita ngomong Ih dasar Lu Kok Kayak Bipolarnya Padahal Belum Tentu Gitu kan Kita Gak Tahu Juga Nah Jadi Artinya Kalau Bipolar Itu Lebih Jungkat-jungkit Ke arah Yang tadi Symptom Semanik Dan Hipomanik Kemudian Masuk Ke fase Depresi Nah Tapi Kalau NBD Itu Lebih Kayak Merasa Perilakunya Dia Terhadap Suplanya Itu Yang Jungkat-jungkit Jadi Ada Perbedaan Disitu ya Kira-kira Ini adalah Penjelasan Sederhana Tentang Bipolar Seperti Biasa Kalau Mau Diskusi Bisa Disini At Unsecret Detect Narcissist Nah Terus Di Part Kedua Itu Saya Akan Menjelaskan Tentang Yang Masih Nyamuk Dengan Ini Yaitu Nomor Satu Penyebabnya Apa Bipolar Itu Kenapa Terus Lebih Detail Tentang Gimana Hubungannya Dengan NBD Terus Kalau Misalkan Ada Orang Terkasih Yang Ada Symptoms Atau Kecenderungan Bipolar Solusinya Gimana Next Kita Lanjut Ke Part Dua Bipolar